Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Fala. Kali ini saya akan membahas tentang profil wira usahawan sukses Dimas Tunggul Panucu, seorang pemilik ayam bakar nimbang. Dimas Tunggul Panucu lahir di Lamongan pada tanggal 9 Mei 1984. Pendidikan S1-nya dia lakoni di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan Teknologi Bangan. Kemudian ia melanjutkan S2 Ilmu Gizi di Universitas Neged Solo. Usahanya adalah ayam bakar nimbang yang terletak di A. Soboko No. 55 Lamongan. Perkenalkan yang pernah ia teroleh adalah pemenang 1 Wira Usaha Muda Mandiri Kategori Mahasiswa Diploma dan Sarjana Usaha Buga pada tahun 2009. Pemilih ayam bakar nimbang di kawasan Malang, Dimas Tunggul Panucu, memulai bisnis ayam bakar tersebut dengan modal kreativitas dan uang 4,5 juta. Dalam waktu 5 tahun, dirinya berhasil melipat gandakan omset bisnis ayam bakarnya sampai ratusan juta rupiah per tahun. Dirinya mengawali karirnya semasa mahasiswa saat bekerja di sebuah rumah makan dan berpindah ke perusahaan gathering ternama untuk biaya hidup dan kuliah. Diawali tugas dari badan eksekutif mahasiswa untuk mengurus konsumsi, dirinya melakukan dengan kualitas yang baik. Dari situ muncullah kreativitas untuk menemukan peluang. Menurut Dimas, urusan konsumsi tidak pernah habis. Pasalnya, dia melihat segmen untuk di kampusnya sudah banyak peluang. Jika di Malang ada 36 perguruan tinggi, berapa besar peluang mereka memesan konsumsi ke perusahaan gathering yang akan saya dirikan. Dan berapa keuntungan gathering tersebut, saya yakin sangat besar. Ujar Dimas seperti dilansir Okejon. Dengan begitu, dirinya mulai membesarkan usahanya dengan melihat brand awareness dari masyarakat, tempat produk, atau jasa tersebut dipasarkan. Oleh karena itu, Dimas yang asli Lamongan, memiliki pemikiran dan idealisme sebelum memilih brand ayam bakar ngimbang. Krisis yang bagaimanapun beratnya, kondisi bisnis di bidang kuliner tetap eksis sepanjang masa. Segmen bisnis kuliner bisa dinikmati semua kalangan. Karena manusia membutuhkan pangan untuk hidup. Ujar Dimas, semula saya hanya membuat produk seadanya, yang penting enak. Namun setelah usaha gathering semakin dikenal, saya harus menciptakan ciri khas. Saya buat penelitian pengembangan produk, dan studi konsumen di laboratorium pangan. Dari 30 orang panelis, muncullah nama ayam bakar ngimbang. Ujar Dimas, sebaik-baiknya pendapatan bisnis terbang bebas ke atas, pasti akan terjadi puncaknya yang akan kembali ke bawah. Hal tersebut dialami oleh Dimas. Pasalnya pada saat flu burung melanda Indonesia, bisnisnya ikut terjung bebas. Bahkan omsetnya hanya tinggal 25 persen, kata dia. Namun dirinya yakin, lambat laun kepercayaan dari konsumen akan kembali dengan sendirinya. Baginya, jatuh bangun bisnis adalah hal biasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.